salam teman-teman semua selamat berjumpa di kone channel di channel ini anda akan mendengarkan bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup anda dan juga paradigma anda selamat menyaksikan haleluya ya puji Bapak Yahweh hari ini kita akan masuk di pengajaran session yang kedua tapi saya lebih fokus ya saya lebih fokus di masalah senjata pamungkas saya tahu ya senjata pamungkas kan kan kemarin saya sudah jelaskan mengenai senjata pamungkas ya kita akan sedikit aja fokus di sana dan hari ini saya akan gabungkan dengan pertanyaan yang mungkin kemarin masih belum ada yang terselesaikan karena kemarin kalau gak salah Ibu Ana Surung kemudian Ibu Ernie ya Ibu Ernie juga bertanya tapi kelihatannya gak hadir dan kemudian juga untuk Pak John yang angkat tangan semua tiga-tiga ya jadi hari ini tidak ada ruang tanya jawab jadi saya akan mix jadi satu ya dengan pengajaran karena saudara yang mau mendengarkan saudara harus mendengarkan yang kemarin ya itu penjelasannya sudah sangat lengkap ya ya maksudnya sudah mencakup secara global untuk masalah peperangan di dalam alam supernatural ya jadi saudara harus kembali yang kemarin saya tidak akan mengulangi kembali ya dan Ibu ada Ibu Trivena juga nanti angkat tangan saya akan berikan kesempatannya ya oke terima kasih jadi saya akan fokus dulu dengan masalah senjata pamungkas ya saudara masih ingat senjata pamungkas saudara apa yang diberi sama Bapak Yawe ada tertulis Pak ada tertulis ya ada tertulis ya dan saudara untuk memakai senjata pamungkas itu ya ada syaratnya syaratnya adalah saudara harus penuh dengan pola dafar Elohim yang benar ya jadi tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran dan potong ayat jadi ini sangat penting sekali sehingga saudara bisa menggunakan senjata pamungkas itu dengan tepat presisi ya dan setan tidak bisa berkutip kalau sudah tahu yang dilakukan oleh Yeshua untuk setiap kali menghadapi pencobaan di Padanggurun saat dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan ya dan yang selalu diucapkan adalah ada tertulis telah tertulis ada tertulis jadi Yeshua kembali lagi kepada dafar Elohim dan saya sudah jelaskan kemarin dafar Elohim yang dikutip oleh Yeshua itu dari kitab ulangan sedangkan kita tahu sendiri kitab ulangan adalah kitab rangkuman dari Moshe sendiri di dalam kitab ulangan tidak ada tulisan yang berkata maka Yahweh berfirman tidak beda dengan kitab keluaran bilangan keluaran imamat dan bilangan itu selalu ada kalimat saya perhatikan saja ada kalimat maka Yahweh berfirman kepada Moshe selalu begitu kan maka Yahweh memerintahkan kepada Moshe maka Yahweh berfirman kepada Moshe selalu seperti itu tapi dalam kitab ulangan tidak tapi itulah yang diambil oleh Yeshua padahal itu juga ada di dalam kitab keluaran itu ada jadi mengapa Yeshua kok tidak mengutip dari keluaran tetapi mengutipnya ke kitab ulangan karena kuasa yang telah diberikan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe itu sama, equal jadi itu bisa dipergunakan untuk melawan setan nah ini memberikan contoh ada tertulis kita bisa ambil dari apa yang diungkapkan misalnya seperti Keva Keva mengatakan usir lawan setan bukan lari dari setan nah kita bisa ambil ada tertulis lawan setan maju lawan saya bisa lihat kemudian juga ada tertulis misalnya di dalam Rabi Saul tulisannya perkenakan pergunakan selengkap senjata aku kenakan perisa iman untuk memadamkan semua kalimat-kalimat satan dalam nama Yeshua Hamasyah karena ada tertulis sudah bisa mengutip dari apa yang dikatakan oleh Rabi Saul sudah bisa lihat jadi tanak dan beritia dasar sudah bisa ambil tapi mengingat ya ambilnya yang mesti tepat ya ambilnya tepat nah tepat jangan sudah berkata ada tertulis maka Judas menggantung dirinya dan mati dan perutnya pecah kacau balau saudara ya saudara jangan ambil yang itu gitu loh ya berarti lah mau bunuh diri ya jadi saudara bisa paham ya dalam penggunaannya ya dalam penggunaan dafar Elohim itu ya saudara jangan juga berkata demikian ada tertulis Moshe mengizinkan untuk bercerai dengan mengeluarkan surat cerai wah kacau 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 ya itu saudara tidak bisa pakai seperti itu ya di dalam kitab Sakaria kalau tidak salah atau Maliaki Maliaki itu dikatakan bahwa Yahweh membenci akan perceraian itu saudara bisa bilang ada tertulis Yahweh membenci perceraian itu boleh saudara ya ya boleh jangan ngomong ada tertulis ya beristrikan seribu wah kacau ya saudara jangan macak ya ya ngerti ya jadi cara penggunaannya itu saudara harus tahu ya jadi jadi saudara harus betul-betul paham ya enggak ngawur saudara seperti itu loh Yunani-Yunani itu loh ngawur setengah mati itu ya weh kacau balau ya sangat kacau balau enggak 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 punya apa itu fondasi yang benar ya jadi itu caranya untuk untuk kita memiliki yang namanya senjata pamungkas ya jadi kita punya senjata pamungkas yang betul-betul Bapak Yahweh telah siapkan dan kita sudah tahu bahwa tidak ada kekuatan apapun musuh yang sanggup melawan saudara pahami saudara itu di dalam DNA saudara itu ada nama Yahweh katakan sama-sama di dalam DNA ku di dalam DNA ku ada nama Yahweh ada ada Yahweh ada Yahweh ya saudara bisa lihat disitu jadi di DNA saudara kan sudah terbukti kan ya ada Yodhe Wawhe 10 6 5 6 ya kode-kode pengikat daripada protein ya di DNA jadi kita milik Bapak Yahweh enggak usah takut ya bahkan kemarin sudah kita bahas setan-setan jatuh seperti kilat jatuh dari siamayim yosir itu langsung jatuh si setan dan Yeshua melihat itu jadi kita harus tahu ini adalah saudara bisa pakai nah makanya itu saudara harus mengukir dafar Elohim itu di dalam kehidupan saudara nah kalau enggak pernah baca dafar Elohim enggak mau ngomong apa saudara ya kan apa yang mau diungkapkan enggak ada karena itu saudara perlu baca tapi ya bukan cuma baca harus dipahami dengan baik dan benar saudara bisa lihat ya jadi harus dipahami baik dengan baik dan benar itu baru luar biasa ya jadi enggak ngawur bukan cuma baca oh sudah baca sudah satu hari ya 20 fatsal tapi tanyai baca apa enggak ngerti gitu ya rugi dong saya bilang saudara tetap harus baca dan juga harus dapat dipahami ya ini luar biasa nah dalam kitab Yosua 1 ayat 8 silahkan berhati-hati untuk bisa baca buat kita semua terima kasih kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu dan engkau harus merenungkannya siang dan malam agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana ya terima kasih saya bisa lihat kitab Torah ini tidak boleh apa tidak boleh menjauh dari apa dari mulutmu wow ya tidak boleh jauh tidak boleh jauh maksudnya harus di ucapkan apa yang timbul dalam hati ya itu keluar dari dari mulut ya jadi konek hati dan mulut itu konek jadi kalau orang-orang di sana di luar sana berkata yang penting hatinya tapi mulutnya ngomong Yesus ya pasti berarti hatinya isinya Yesus pasti ya kan kalau mulut saudara keluar Yahweh di dalam Yesua berarti hati saudara ada Yahweh di dalam Yesua bisa lihat ya nah ada banyak orang mengatakan Yahweh di dalam Yesua akan tetapi ya di waktu-waktu tertentu mereka mengatakan oh gak apa-apa Yesua itu sama dengan Yesus Yesus sama dengan Yesua nah kita kelihatan betul isi hatinya apa oh isi hatinya berarti gaduh-gaduh campur ya dari situ kita sudah lihat spiritnya apa oh ya ini pasti ada celah setan pasti dia masih akan natalan foto dengan apa itu namanya naga-naga wah kacau ya saudara mau ngikutin orang-orang seperti itu saya bilang rugi sendiri ya jadi saudara bisa paham apa yang keluar dari apa yang timbul dalam hati akan keluar dari mulut ya jadi kita harus memperhatikan setiap pengajaran ya jangan sampai saudara disesadikan amin ini sangat luar biasa sekali jadi ini dalam kitab Yesua loh Bapak Yesus sudah mengatakan kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu ya tidak boleh menjauh dari mulutmu dan juga kita harus ingat saya sudah mengajarkan ini minggu lalu mengenai firman iman ya firman iman siapa yang masih ingat tentang ini firman iman ya iman datang dari mana dari pendengaran 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 yang akan firman Elohim pendengaran akan firman ya pendengaran akan firman jadi harus ada urut-urutannya bukan iman dari pendengaran pendengaran akan apa pendengaran dari kompas dari CNN ya itu bukan iman ya itu sampah saya bilang ya ada yang baik tapi rata-rata semua pada sampah semua itu ya berita-berita palsu ada disana semua ya yang banyak mengungkap sesuatu yang kadang-kadang selalu tidak benar juga seringkali kalau berhubungan dengan perang Israel dan Hamas ya selalu ya jadi kita harus hati-hati ya dengan media-media masa ya bukan cuma kompas atau CNN atau yang lainnya itu bisa dipakai maksud saya begitu bisa dipakai jadi kita harus tahu saya lihat ada banyak klip yang masuk yang yang tidak sesuai dengan fakta yang ada ya karena itu hati-hati dengan masa perang-perang sekarang ini ya ingat perhatikan saja dafar Elohim jadi iman saudara timbul dari mana timbul dari pendengaran wahyu mengatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah dia mendengar siapa bertelinga hendaklah dia mendengar mendengar apa mendengar apa yang dikatakan roh lah roh itu sendiri adalah roh Yahweh Elohim dan dikatakan oleh Yeshua dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi dia akan berkata-kata dari apa yang dia dengar dengarnya dari mana tidak lain adalah dari dafar dari firman dari Yeshua sudah bisa lihat jadi urut tertanya harus seperti demikian saudara ya jadi iman saudara akan tumbuh dengan baik karena apa karena ada dasar yang kokoh ya firman iman jadi firmannya itu diimani saudara dan itu terjadi ya setan diusir itu harus pergi saudara harus pergi buktinya banyak ada tertulis Prabi Saul mengusir setan dalam nama Yeshua Hamasyah aku usir kamu setan dalam nama Yeshua Hamasyah pergi harus pergi gak mau pergi oh main-main ini ceritanya mau meledak dia ya mau dikasih hukuman secara cepat ya saudara akan sudah saya kasih semua kemarin ya jadi saya betul-betul paham dan saya kasih tau bahwa firman ini itu bukan cuman yang dewasa loh yang bisa mengucapkan dasyatnya Bapak Yahweh dasyatnya Bapak Yahweh itu firman iman itu bukan cuman saudara yang sudah baptisan pembaharuan bukan saudara yang sudah masuk dalam ministri bukan saudara yang sudah dewasa tidak siapa yang dikasih sama Bapak Yahweh menurut saudara siapa dimulai dari mana teruna-teruna muda juga Pak Roy teruna-teruna muda itu sudah dewasa sudah dari anak-anak kecil itu ada di dalam kitab Masmur jadi firman itu diberikan pada anak-anak kecil bisa lihat Masmur 8 ayat 3 silahkan berat-erat aku bisa dibaca dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu engkau Yahweh telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawanmu sehingga musuh dan pendendam terbungkam haleluya jadi itu sudah dimulai sejak kapan sejak bayi-bayi yang menyusu dan anak-anak saya bisa lihat Yahweh telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawanmu siapa lawannya Yahweh adalah orang-orang yang memusuhi Yahweh dan spirit-spirit makhluk-makhluk yang maksudnya makhluk-makhluk syamayim yang berontak terhadap Yahweh saya bisa lihat siapa setan-setan sudah dikasih saudara dari anak-anak kecil ini ya sudah sudah diletakkan loh ya dasar kekuatan sehingga dapat membungkam setan yang istilahnya itu usianya sudah lebih dari 6.000 tahun begitu itu terbungkam saudara oleh perkataan daripada bayi-bayi penyusu dan anak-anak ini ya sudah bisa lihat ya ya jadi puji Bapak Yahweh itu sudah diletakkan ya mungkin saudara tidak menyadari foto yang saya tampilkan ini fotonya siapa saya tidak tahu fotonya angel saya tahu sih maksud saya saudara yang tidak tahu yang paling atas ini angel ini yang kanan bawah siapa ini Elizabeth yang satunya ini sebelah kirinya jinin ya oke jadi sudah diletakkan oleh Bapak Yahweh di dalam mulut anak-anak ini dan saudara bisa melihat Bapak Yahweh menggunakan mereka dengan cara yang ajaib luar biasa ya jadi anak-anak kecil karena itu Elijah juga begitu saudara ya yang injilin papanya ya dan dia tetap tidak boleh menyembah Yesus harus Yeshua ya jadi sudah diletakkan di mulut daripada anak-anak ini ya firman Bapak Yahweh ini sangat luar biasa sekali ya puji Bapak Yahweh nah saya dapat mimpi semalam saudara biasanya saya sering mimpi juga tapi sering lupa tapi kalau saya mimpi dan mimpi saya itu mengena itu ada mesagenya saya yakin Bapak Yahweh sedang bekerja dan itu jarang sekali yang itu siapa yang tahu tentang satu kata yang saya tunjukkan Merlion siapa yang tahu Singapore ada lagi terima kasih Birsiko untuk masukannya ada lagi yang mencoba Merlion artinya singa Pak apa singa lion singa singa ya oke jadi kalau saya tahu saya mimpi semalam saudara ya mimpi dan mimpinya itu saya naik pesawat terbang komersial pesawat itu bukan pesawat jet tapi saya naik pesawat terbang komersial dan saya ingat bahwa saya tahu pesawat terbang ini dari Singapore ya dari Singapore dan kemudian saat tadi sedang persiapan tiba-tiba saya diingatkan mengenai Merlion saya akan masuk dulu mengenai Merlion Merlion itu ini saudara inilah Merlion ya kira-kira kepanjangannya Merlion itu apa sih menurut saudara apa ini Mermaid and Lion ya oke terima kasih ya jadi ini adalah Mermaid and Lion ya nah kalau saudara ingat Mermaid and Lion itu berarti kombinasi kepalanya adalah Lion singa tubuhnya adalah ikan kalau saudara lihat di dalam dafar Elohim kira-kira yang mirip seperti itu adalah dewa apa namanya it's Dagon Pak Yosuf ya terima kasih Dewa Dagon terima kasih betul Dewa Dagon masih ingat Dewa Dagon itu kepalanya atasnya adalah manusia sedangkan bawahnya itu adalah ikan ini ada simbol kopi yang terkenal dengan menggunakan itu yaitu starbucks kalau saya lihat betul itu kan diatasnya ada perempuan bawahnya ada ikan ya kan mermaid jadi Marleon itu adalah mermaid and lion ya jadi mermaid and lion saya diingatkan soal itu wow ini bukan satu kebetulan kenapa Marleon nah jadi begini ceritanya saya mimpi saya itu naik Singapore Air ya karena saya tahu di salat penerbangan komersial yang cukup menguasai Singapore cuma satu kan dia cuma kepulauan kecil ya pulau kecil kan ya Singapore dan pada saat saya naik disana itu ternyata terbangnya itu menuju ke Pulau Jawa bagian selatan yaitu ke pantai selatan jelas sekali jelas sekali ya saya lihat pantai selatan dan kemudian pilotnya ya pilotnya itu ngomong seperti ini ya pilotnya bilang bahwa kita sedang berada di atas daripada pantai selatan dan saat itu ternyata di tengah pantai itu ada sosok yang muncul dan si pilot ini dia berkata itulah Nyirorokidul di ruang gitu dan kemudian pesawat ini manuver manuver untuk mengitarin sekali ya supaya penumpangnya bisa melihat si Nyirorokidul itu dari atas dan betul kelihatan saudara bentuknya perempuan dan tapi karena jaraknya jauh jadi bentuknya seperti hitam begitu aja gak terlalu terang ya karena jaraknya jauh tapi pilotnya sudah mengatakan bahwa itulah Nyirorokidul begitu ini mengitarin pantai selatan ya sekali putaran supaya bisa melihat terus tiba-tiba hati saya itu ngomong begini ini gak bener ini ini gak bener dan betul saudara pada saat pesawat ini mau melanjutkan perjalanan tiba-tiba melewatin satu dimensi seperti time travel saudara jadi masuk dimensi alam yang berbeda seperti itu dan apa yang terjadi setelah masuk dalam awan yang berbeda pesawat ini kehilangan arah saya ada dalam pesawat itu ya dan entah bagaimana pintu antara cockpit ya sudah tahu cockpit ya cockpit itu tempatnya pilot dan co-pilot ya dengan tempat penumpang itu gak tertutup jadi saya bisa melihat ke depan melihat di jendela depan saya lihat wah kita masuk dimensi yang berbeda dan betul dia berusaha untuk mencari posisi daripada tempat yang dituju tapi gak berhasil dan kemudian saya masuk ke cockpit saya berada berdiri di tengah-tengah antara pilot dan co-pilot sedang mereka kebingungan apa yang terjadi tiba-tiba dimensi itu berubah dan kita diperlihatkan satu kota yang cukup indah saya bilang itu ya kota satu kota yang indah kita lewatin beberapa kota dari atas tapi hati saya berkata ini adalah ilusi tau ya ilusi ilusi ayalan ayalan begitu dan kota demi kota itu dilihat dari atas ya itu seperti kalau saya bisa gambarkan sebentar itu seperti ini seperti street mall kita bisa lewat kita bisa lihat street mall itu ya kan nah di satu titik setelah melewati semua ini tiba-tiba di depan itu ada seperti tembok besi tapi anehnya si pilot ini tetap melajukan pesawat itu tanpa menyadari bahwa itu sebetulnya titik penghabisan jadi titik kematian dan saat itu saya berkata dalam nama yeshua amasyah saya hancurkan semua ya ilusi ilusi ini dalam nama yeshua amasyah dan saya speak intang saat itu saya speak intang speak intang cukup lama dan tiba-tiba hampir mendekati tembok besi yang ada di depan pesawat itu tiba-tiba itu menghilang temboknya dan jadi gelap gelap total sekali jadi pesawat itu tidak bisa kelihatan apa-apa di depannya gelap selama beberapa menit begitu ya dan saya terus speak intang saat itu saya terus speak intang dan saya mendengar ada ada sosok setan ya yang berusaha untuk menyatakan bahwa kamu tidak akan berhasil begitu ya dan apa yang terjadi saat di dalam kegelapan itu saya terus speak intang saya terus dalam nama yeshua amasyah terus saya speak intang dan kemudian saya tertawa ya saya tertawa saya ngomong sama setan setan kamu pikir kamu bisa nipu aku kamu tidak bisa nipu aku saya bilang gitu kamu tidak akan pernah berhasil untuk menipu aku saya speak intang lagi dan apa yang terjadi tiba-tiba langitnya cerah saudara keluar dari kegelapan ya keluar dari kegelapan dan saya lihat langitnya kembali normal seperti biasa tapi ada masalah saudara masalahnya apa tiba-tiba pesawat yang saya pakai itu nabrak pesawat kecil nabrak pesawat kecil dan saya terasa goncangannya nabrak begitu nah setelah nabrak tidak lama kemudian ada tempat mendaratan darurat dan kita mendarat di sana ya mendarat dan setelah mendarat saya kita semua selesai ya saya melihat apa yang menjadi kecelakaan itu jadi masuk di hanggar saya tahu hanggar ya hanggar itu tempat 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 dan di di diperlihatkan sama orangnya di sana ya bahwa pesawat kecil itu saat ditabrak itu nyantol jadi kecantol dengan pesawat yang besar tadi segitu kecantol sehingga tidak terjadi ledakan tidak terjadi kecelakaan dan bisa turun dengan selamat berdua gitu jadi di depan pesawat yang besar itu ada pesawat kecil yang nyantol kecantol gitu loh akhirnya turun dan orangnya berkata ini gak mungkin gitu ya saya bilang sama orang itu memang betul ini tidak mungkin kalau tidak turut campur tangan daripada Yahweh saya bilang gitu sama orangnya dan setelah itu selesai saya bisa lihat banyak jiwa-jiwa yang di Indonesia ya yang matanya dibutakan oleh spirit Nyirorokidul ya dan spiritnya itu sebetulnya berhubungan dengan spirit Merlion tadi Merlion Mermit Leon ya kenapa sepertinya wajahnya adalah wajah singa sepertinya seperti singa Yehuda tetapi sebetulnya bukan sepertinya wajah juru selamat yang benar tetapi sebetulnya adalah Dewa Dagun sudah bisa lihat siapa itu dia tidak lain adalah si Yunani ya dan itu banyak orang Indonesia dibawa dengan pengajaran-pengajaran yang penuh ilusi yang tidak mempunyai dafar Elohim dan setan menguasai kegelapan itu tujuannya apa pesawat itu dibawa untuk dihancurkan semua saya yakin itu akan mati kalau sampai saya tidak bertindak untuk menengkingnya di dalam nama Yeshua Hamasyah dan speak intang saat itu itu pesawat saya yakin sudah punya perasaan akan kandas di lautan begitu akan hancur berhubung ini bahasa penglihatan berhubung uji Bapak Yahweh saat itu saya speak intang dan saya usir dalam nama Yeshua Hamasyah hancurkan semua ilusi-ilusi ini dan akhirnya lolos lolos ini tangan Bapak Yahweh yang menyertai saudara sekalian kalau tidak hancur semua ini anugerah yang Bapak Yahweh berikan supaya bangsa Indonesia tidak terus masuk di dalam keterpurukan dan akhirnya di dalam penyembahan dewa-dewa asing termasuk si Yunani jadi Merlion Merlion itu kan sebetulnya hybrid kelihatannya kepalanya singa sepertinya singa dari Yehuda tetapi tubuhnya adalah ikan dagun itu kan hybrid binatang hybrid ya kan kalau saya selalu mengerti sendiri berarti saudara paham mengenai agama hybrid ya kan kan ini spiritnya disitu di Indonesia spiritnya hybrid semua dicampur aduk tidak karu-karuan ya jadi puji Bapak Yahweh saudara bisa dibawa kita semua bisa dibawa mengenal akan kebenaran daftar Elohim yang luar biasa ya haleluya saya lihat tadi sister Triven angkat tangan silahkan ada yang mau disampaikan ya puji Bapak Yahweh salam untuk kita semua salam Pak Roy salam ya haleluya saya mau menyambung kesaksian yang kemarin ya tetapi sebelumnya ya saya mendengarkan kesaksian Pak Roy itu hati saya itu sangat ikut bersyukur sangat bersyukur ya dan saya percaya bahwa ya di Indonesia banyak anak-anak Bapak Yahweh sebetulnya tapi masih ditutupi begitu dan saya yakin itulah pesawat kecil yang diselamatkan ya yang terselamatkan sehingga tidak ada ledakannya didaratkan atau landing dengan selamat ya itulah saya percaya kami-kami yang dibukakan ya sehingga tidak tidak tertutup saya sangat bersyukur ya haleluya luar biasa luar biasa Bapak Yahweh pasti memberkati dan kita semua bersyukur bahwa Bapak Yahweh mengutuk seseorang yang memahami dan mengerti sehingga ya menjadi penelamat untuk kita dari pengajaran-pengajaran sesat haleluya dan saya mau menyampaikan kesaksian kemarin yang sempat terputus karena ya data saya habis dan Wifi kebetulan juga mati strom jadi gak nyambung saya pikir Bapak Yahweh saya sampaikan besok saja dan puji Bapak Yahweh kesaksian kemarin ketika dalam penyembahan saya melihat dimana di udara itu sementara terjadi peperangan yang luar biasa ya malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh itu betul-betul bekerja membela kita dia berperang ganti kita jadi saya lihat kegelapan itu begitu meringsek ya apa namanya menyerang maaf kata ya membabi buta ya untuk menyerang ya anak-anak Bapak Yahweh tetapi saya lihat bahwa malaikat-malaikat diutus oleh Bapak Yahweh untuk berperang ya ganti kita dan kita terus dalam penyembahan pada saat itu dan dikala peperangan itu terjadi ya yang kemudian kedua penglihatan saya lihat seperti saya mengatakan begini seperti tembok-tembok itu turun dari Syamayim dan mengelilingi kita jadi seperti bluk-bluk-bluk begitu ya mengelilingi kita itu tembok-tembok yang turun jadi saya sempat menggambarkannya itu seperti baja-baja jadi tiba-tiba malaikat itu berperang itu tembok-tembok itu langsung jatuh mengeliling kita bluk-bluk begitu dimana kita ada itu yang kemarin saya lihat dan yang kemudian saya menanggapi seperti yang Pak Roy katakan tadi ya kita harus memakai senjata pamungkas ya ada tertulis atau telah tertulis ya saya pernah mengalami satu hal waktu masih bersama almarhum pelayanan ya jangan nanti seperti itulah tertulis di contoh tadi Judas menggantung diri begitu ya waktu itu di tempat pelayanan kami itu ada satu tim yang mengadakan KKR begitu ya yang mengadakan KKR dan si pendetanya itu waktu malam pertama sih oke menyampaikan tapi ketahuannya ini suami saya juga tegas sekali dan ya kami lah tegas ya kami gak mau mengatasnamakan gitu katanya mengatasnamakan Roh Kudus gitu ya lalu setelah selesai pelayanan ada makan bersama gitu sementara bersama ini si pendetanya tiba-tiba bilang ke suami saya bahwa eh Roh Kudus suruh saya mengalami perempuan itu waduh suami saya bilang apa iya karena tadi didoakan begini-begini oh gak bisa ini sudah lain saat itu juga suami saya usir oh gak bisa saat ini juga maaf tidak pernah ada Roh Kudus bilang kamu masih punya istri dia masih punya suami lalu untuk menjadi jalan keluar kamu dikatakan Roh Kudus untuk mengawini dia gak mungkin jadi saat ini saja keluar udah gak betul jadi itu contohnya salah satu ya jadi jangan sampai menipu kita harus peka dan saat ini puji Bapak Yahweh saya sendiri dan saya pasti saya pastikan juga teman-teman semua roh kepekaan kita itu semakin disempurnakan sehingga kita bisa memahami kita semakin dibawa untuk kepada seluruh kebenaran Elohim jadi kita lebih berhati-hati lagi karena kerjanya setan sekarang 11-12 jadi harus hati-hati sekali setipis mungkin lebih tipis dari tisu jadi 11-12 kalau kita tidak dengan pertolongan firman Yahweh yang kita baca kita renungkan ya kita tidak akan bisa lolos tapi puji Bapak Yahweh roh kudus itu bekerja dengan sempurna itu Pak Yosef yang boleh saya sampaikan kiranya memberkati kita semua dan kita patut bersyukur haleluya haleluya ya terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa ya cara Bapak Yahweh bekerja dan memberikan kita kepekaan-kepekaan ya Tuhan Yahweh Elohim akan memenuhi kita dan juga akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran ya itu dahsyat luar biasa terima kasih untuk siswa Trivena silahkan Ibu Hana Surum kemarin angkat tangan oke mungkin belum siap ada Pak John kemarin angkat tangan silahkan Pak John ah iya saya lupa jadi saya sebenarnya pertanyaan yang kemarin saya udah udah lupa cuman saya mau ini aja menanggapi apa yang dibilang Ibu Trivena tadi memang memang dulu wah fenomena itu udah banyak ya terjadi dimana ada hamba Tuhan atau pendeta yang bilang saya disuruh Tuhan apa mengawin si Anu kayak gitu gitu jadi dulu kan kita gak tahu kenapa begitu nah setelah kita lihat sekarang ini kebelakang akhirnya kita tahu bahwa memang yang disembah dulu itu kan sebenarnya syatan spirit spirit ayunan itu banyak sekali kejadian ya yang pendeta itu jatuh ke dalam ya dosa-dosa yang yang sangat fatal ya begitu ya ada yang sama penerjanya begitu Pak jadi mengatasnamakan roh kudus gitu roh kudus saya bilang jadi kalau roh kudus bilang sesuatu seolah-olah udah udah bagaimana ya udah dianggap sebagai kebenaran gitu ya akhirnya nah itu yang banyak terjadi seperti itu Pak roh kudus bilang roh kudus bilang padahal bukan roh kudus roh kudis gitu jadi sering terjadi gitu Pak ya ya jadi kita harus punya kepekaan dimana dafar Elohim itu ya tidak bertentangan dengan dafar Elohim pergerakan ruah Yahweh Elohim itu selalu sinkron ya dengan pergerakan apa yang dikatakan oleh Yeshua dengan pola yang benar ya jadi gak mungkin ya ada yang spirit yang yang gak benar di dalamnya ya jadi hati-hati saya juga menanggapi itu Pak ya apa yang penglihatan yang Pak Roy tadi ya sampaikan tadi ya seperti yang pernah dibilang Pak Roy bahwa mungkin ya Pak Roy itu seperti apa lah ya co-pilot ya kalau di di dalam penerbangan pesawat jadi ya kita bersyukur lah jadi banyak sekali rahasia-rahasia dafar Elohim yang dibukakan melalui payanan menora ini ya itu seperti yang saya berbincang-bincang dengan teman disini ya yang apa yang setelah kita apa namanya yang kita pahami sekarang ini yang dibukakan melalui pelayanan menora ini luar biasa ya karena dulu-dulu itu kita merasa sudah banyak yang kita tahu ya yang di apa rahasia-rahasia dafar Elohim ternyata setelah disingkapkan melalui pelayanan menora ini yang dulu itu belum seberapa gitu itu yang kita syukuri haleluya nah itu Pak dari saya ya terima kasih Pak John ya terima kasih saya beri kesempatan ada yang silahkan sister Jenny oke mengenai kemarin kan Pak Roy bicara dengan armor of God ya selengkap senjata Elohim ya Ephesus 6 ya saya mau tanya sesuatu ya kan kita kan ini kan semua yang kita bicarakan ikat pinggang dalam kebenaran baju jira kehadilan keadilan gospel of peace injil damai sejahtera perisai iman dan juga ketopang keselamatan itu kan defense weapon ya untuk kita punya apa senjata apa sih namanya defense ini ya kita untuk defense against the enemy ya terus kan sword of the spirit firman Tuhan kan offensive ya berarti itu kan yang kita menentang ya nah kita tahu ya seluruh tubuh kita dipakai dengan senjata ini ya armor of God tapi kan ada satu bagian dari tubuh kita yang tidak dilindungi ya yaitu kita punya belakang ya our back ya belakang kita kan gak ada senjata yang dilindungi menurut Pak Roy gimana gitu supaya kita tuh belakang kita juga diprotekin setahu saya setahu saya apakah kita artinya harus melawan melawan enemy ya melawan si jahat ya musuh kita kita jadi harus tergantung dengan sesamanya gitu kita back to back gitu sister Rina sama saya atau siapapun back to back kita melawan si musuh tapi menurut Pak Roy gimana supaya back kita di belakang kita tuh dilindungi so that there will be no apa namanya celak-celak ya gitu yang akan dihantam gitu dengan si musuh gitu si jahat saya harap Anda faham apa yang saya cuba tanya ya terima kasih untuk sister Jenny saya paham betul apa yang apa yang sister ungkapkan ya saya coba untuk mencari gambar sehingga saudara oke ini ada gambar bagus sehingga saudara punya sehingga saudara punya ide ya sebentar ya sebentar saya dapat sembar yang cukup oke baik baju sirah itu sebetulnya di belakang juga ada jadi bukan cuma di depan ya baju sirah itu ada di belakang tetapi memang harus diakui bahwa sisi bagian belakang itu selalu terbuka ya sudah paham ya karena itu di dalam pertempuran masa lalu ya orang Romawi mereka menggunakan prinsip seperti gambar ini sudah bisa lihat ya bisa lihat gambarnya jadi mereka menggunakan satu formation formasi dimana mereka itu berkumpul berkerumun dan di depan mereka itu adalah perisai perisai dan kemudian mereka juga siapkan tombaknya atau pedangnya ya dan mereka menghadapi musuh dari segala penjuru seperti itu nah bisa lihat ya semua ya ya bisa dipahami oke kalau saya perhatikan seringkali yang menjatuhkan seseorang itu adalah dari grup sendiri siapa yang menjatuhkan Yeshua tidak lain adalah salah satu salah satu dari dua belas kita bisa lihat nah disitulah yang sering setan pakai ya sebagai penikam dari belakang ya sudah harus paham dalam hal ini dengan siapa saudara bergandengan di dalam ministri saudara harus minta pimpinan ruah Yahweh Elohim itu pun saya harus katakan bahwa Yeshua saat memilih dua belas muridnya dia berdoa semalaman dan berpuasa dan Yudas Iskariah terpilih saat itu tapi dari dialah ternyata dialah yang menancapkan belatinya di belakang Yeshua kan terbukti bahwa dengan sebuah ciuman kah engkau menyerahkan anak manusia tahu ayatnya jadi disitulah seringkali seringkali ya dan saya harus bisa mengatakan bahwa itulah penampian terakhir buat orang itu apakah dia sebagai rekan yang setia untuk sama-sama ya berperang gandingan tangan untuk menghancurkan setan-setan atau dianya sendiri yang jadi setan karena tertulis kemarin kan kita sudah lihat saat Yeshua memberikan roti memecahkan roti dan memberikan kepada Judas setan masuk di dalam Judas bahasa LAI nya Judas kerasukan setan dimasukin setan saya bisa paham disini ya dan disinilah kita harus betul-betul berjaga-jaga kalau memang Bapak Yahweh tetapkan saudara sebagai teman-teman sepelayanan fokuskan bahwa saudara sejalan dan sama-sama paham akan dafar Elohim yang benar ya dan juga ingat ya hati-hati dengan satu roh ini yaitu roh Judas penikam dari belakang ya penikam dari belakang hati-hati ini banyak contohnya banyak kesaksiannya saya gak bisa kasih satu-satu ya banyak banyak dalam ministri kita juga ada ya penikam-penikam itu ya tapi disinilah kita akan melihat orang itu betul-betul cinta Yahweh atau tidak ya dan terbukti dengan action mereka ya kualitas mereka terlihat mendak kedagingan atau level agama agamawi level yang paling top ya ya kalau level paling rendah sih enggak sih ya mungkin kesurupan tapi levelnya itu biasanya level menengah level atas itu selalu ya dibalik itu semua selalu ada itu level menengah sama level atas mendak merasa sudah top of the line ya sudah mengerti semuanya dan kemudian menikam dari belakang itu ada ya bukannya enggak ada ada ya saudara bisa paham hal ini dan kalau saudara lihat ya yang saudara lihat ya itu tadi orang yang dekat kalau satu struktur siapa yang paling dekat? majelis tidak lain adalah manusia jelmaan iblis ya kan nah biasanya hubungannya dengan apa? dengan apa yang menjadi tanggung jawab si Judas Iscariot Judas Iscariot dia posisinya sebagai apa? bendahara bendahata nah itu dia lagi baliknya disitu saudara selalu ya selalu ya kebanyakan tuh selalu urusannya yaitu undang-undang dasar ngerti ya? undang-undang dasar UUD ujungnya duit iya kan? ditikam ditikam disitu selalu ya kita sudah tahu itu kita banyak yang kita lihat contoh-contoh di luar ah saya pikirkan ini spirit Judas gitu aja oke bisa dipahami ya Situ Sini? iya jadi saya baru belajar Alkitab Indonesia ya ELT 3 jadi 4 jadi artinya mengenakan baju jira keadilan itu front and back sebab dulu kita kenalnya dengan breastplate of righteousness ya di King James jadi kita tahunya depannya aja gitu jadi belakang tuh gak diprotek gitu gak dilindungi gitu ya oke saya ngerti dan sekarang dan Pak Roy kan bilang itu ya level bawah tengah dan atas ya mengenai si si setan atau orangnya jadi yang manifest yang kesurupan apa itu yang paling gampang daripada level 2 dan 3 yang ada di antara orang-orang yang hybrid gitu itu give me a shock sebab saya pikir yang kerasukan setan itu yang serem-serem tapi sekarang rupanya yang level 2 3 itu yang kita harus hati-hati gitu ya yang ya oke oke thanks ya sebenarnya kalau level 1 kita lihat dari orang yang disembuhkan oleh Yeshua sejak setannya diusir kemudian dia jadi waras dia jadi aware dan dia kemudian dia berkata aku mau ikut engkau Yeshua betul kan tapi Yeshua berkata kamu pergi ke kampungmu beritakan apa yang telah dikerjakan Yahweh di dalam kehidupanmu jadi dia jadi penginjil ya kan itu dia tapi kalau sudah di level 2 dan level 3 itu yang paling serem itu level 3 gak kelihatan tapi makan dalam itu bahagia sekali itu ngeri sekali ya karena apa wup lihai lihai ya pointer luar biasa ngotak-ngotak bolak-balik yang goreng firman saya tahu kalau ngorengkan goreng itu kan diolak-balik kan gak mungkin goreng satu sisi aja gosong ya kan digoreng kitab suci ayat-ayat itu digoreng bolak-balik bolak-balik itu susah bertobat susah bertobat intinya Pak Roy kalau gak ada humility and not teachable ya susah gitu ini spirit ini agak ini ya parah ya kalau orang yang gak mau belajar lagi gitu atau menerima kebenaran dan juga not walk in humility with God gitu jadi kalau kita lihat ada spirit yang begitu dalam seseorang yang kita kasih tahu ya jadi gimana kita kibas aja jalan gitu sebab saya kan banyak orang-orang yang saya juga mau memberikan kebenarannya seperti juga ibu Rina tadi pagi cerita sama teman apa saudara-saudaranya yang mengenal dan juga menginjilkan saya juga begitu dengan lingkungan saya saya juga sayang sama mereka ya kalau saya pikir ya kalau memang gak mau apa meredakan hati dan juga gak mau mengenal kebenarannya kita jalan aja gitu kita udah kita udah kita udah kita udah kita udah kita udah kasih tahu mereka akan kebenaran yang kita udah tahu gitu ya ini bukan agak ini ganas spirit ini bukan agak ganas ini spirit ganas apalagi yang level paling atas ya dan Yeshua mengatakan kamu bisa melihat selumbar di balok di mata saudaramu tetapi kamu tidak bisa melihat balok yang ada di depan matamu sendiri gak kelihatan ya sangat gak kelihatan ini bahaya sekali dan kemudian kalau saudara-saudari sudah memberikan kebenar dafar Elohim ya dan kemudian tidak-tidak mau saudara harus kebaskan Yeshua mengajarkan kan kalau kamu tidak diterima di rumah itu atau di kota itu kebaskan kamu keluar kamu kebaskan dan biar dia nanggung sendiri kebaskan kebaskan yes tanggungan dewe terserah saya sudah kasih tahu cukup selesai tinggalkan ya kalau saudara masih tetap bergaul terus keracunan lama-lama saya bilang keracunan pasti ya akhirnya masuk 3M mulas ya kan murus dan modiar bisa dipahami ya sister Jenny oke thank you so much oke terima kasih sekarang saya beralih ke sister Mayat silahkan shalom Pak Yosef Roy saya mau tanya mengenai tentang silver quartz yang satu-satunya ayat di Alkitab yang ada di pengkotbah 12 ayat 6 dan 7 kalau di bahasa Indonesia itu ditulis sebagai rantai perak tetapi sebetulnya adalah seperti tali perak saya bacakan bisa ya Pak Roy ya silahkan pengkotbah pengkotbah 12 ayat 6 dan 7 sebelum rantai perak diputuskan mangkuk emas dipecahkan tempayan dekat mata air dihancurkan roda timba di atas sumur diremukkan ayat yang ketujuh debu akan kembali kepada tanah seperti sebelumnya dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya alasan saya kenapa tanya ini karena saya berperang dan mengklaim ayat ini dan rupanya di alam roh terjadi sesuatu jadi pernah dalam mimpi saya didatangi seorang penyihir yang dia bilang you have killed my sister katanya gitu ternyata waktu saya patahkan ini silver quartz di alam roh ternyata telah terjadi sesuatu dan dikonfirmasi dengan seorang penyihir yang dalam mimpi saya dia bilang saya telah membunuh saudaranya dan dengan tegas saya berkata balik kepada dia kamu telah mengetahui apa yang telah terjadi dan berhati-hatilah jangan kamu hadir di depanku lagi karena kamu kan mengalami yang sama dengan dia jadi saya mau bertanya tentang silver quartz ini Pak Roy karena tidak jarang sekali ada pendeta yang mengulas soal ini dan saya juga pengen belajar mengenai tentang silver quartz ini kata orang lebih baik jangan diputuskan karena orang bisa bertobat tapi saya juga pengen tahu Pak Roy menjelaskannya bagaimana terima kasih Pak Roy ya terima kasih ya oke puji Bapak Yawe jadi di dalam alam supernatural itu ada ikatan-ikatan ya hal ini tidak bisa disangkali karena apa karena setan itu mengikat Yeshua pernah mengatakan bahwa untuk memasukin rumah seseorang maka dia harus menghancurkan kekuatan daripada daripada orang kuat saya masih ingat ya ayat itu ya jadi orang kuatnya harus diikat harus dipatahkan terlebih dahulu jadi sebetulnya di dalam hidup setiap manusia setiap manusia itu ada malekat entah itu malekat Bapak Yahweh atau entah itu malekat setan yang selalu menguntik yang selalu menemani contoh yang paling kita bisa lihat itu adalah kalau ada orang yang mati dan kemudian yang mereka percaya di luar ya yang di luar itu mereka ada peristiwa yaitu orang yang sudah mati kemudian ada kalau nggak salah 7 hari atau 10 hari saya nggak tahu saya nggak ngikutin tapi saya cuma dengar itu mereka ada yang namanya saat timing untuk pamitan saudara pernah dengar pernah tahu itu ya dan tiba-tiba muncul satu sosok atau sepertinya ya menyerupai orang yang mati itu ya jadi mereka pamitan seperti itu memang sulit untuk mencari kebenaran dalam hal ini tapi kita harus ingat kita ada di dalam posisi dafar elohim ya jadi kita melihat kalau ada spirit seperti itu maka kita tahu bahwa roh-roh itu adalah roh-roh penyamar ya seringkali yang dukun-dukun itu mereka berkata oh ini loh papimu kepingin minta bakcang kepingin minta undi-undi kepingin minta bakpo atau kepingin minta bebek goreng kayak gitu colong supaya kamu membelikannya ya kemudian ditaruh di yang namanya tempat depan fotonya apakah demikian kalau kita melihat dafar elohim kita sudah belajar bahwa saat orang itu mati maka rohnya akan dicabut dan langsung dimasukkan ke tempat yang dimana dia telah disediakan begitu jadi sudah tidak ada urusannya nah kemudian siapa yang minta itu ya minta bebek goreng karangpat gitu saya tahu yang di Surabaya ya jadi siapa yang minta itu ya tidak lain adalah roh yang nguntit selama hidupnya dia jadi kalau ke dukun-dukun mereka pasti akan bisa lihat oh dulu kan kamu begini dulu itu ya istrimu begini suamimu begini kelihatan semua kan di terawang begitu loh ya kenapa karena mereka juga ada yang namanya ya saudara tahu yang namanya istilah yang baru itu apa ya istilah yang baru itu rekam jejak betul ya rekam jejak saudara tahu rekam jejak jadi itu semuanya itu udah di follow semua ya lahirnya kapan sekolahnya kapan lulusnya kapan bolosnya berapa kali ya kan itu sudah ketahuan semua nyonteknya berapa kali jujurnya berapa kali ya itu direkam semua ya kan kemudian bekerja sebagai apa rekam jejak ya nah itu track record ya di dunia kita ini sekarang aja ada tracking record apalagi di setan dan setan tidak punya waktu ya dia tahu dia simpen itu tracking record itu dia jadi itulah roh-roh penipu nah kalau apalagi itu yang normal ya yang maksud saya normal begini yang sering belum di dalam perjanjian dengan setan itu sudah ada seperti itu apalagi kalau orang-orang itu punya hubungan khusus misalnya orang tua orang tuanya itu mengadakan perjanjian maka kutuk itu akan turun ke dia itu karena itu harus dilepaskan diputuskan rantai itu kemudian juga dia nya sendiri pernah melakukan minta pesukihan di gunung kawi kepingin kejatuhan bunganya seperti itu ya kan terus kemudian supaya hoki ya supaya beruntung masukin tangannya di candi borobudur bisa nyenggol stupanya ya apa itu patungnya yang ada di dalam itu kalau bisa ya bisa nyenggol ya kan bisa ngeplaki ya yang di situ ya nanti pulang dapat berkat seperti itu kan ya kan seperti itu itu sudah sudah mengadakan hubungan secara lebih dalam lagi dengan roh-roh jahat dan ikatan-ikatannya itu belenggu-belenggunya itu menjadi seperti besi dan perak tadi ya dan itu harus diputuskan begitu memang kalau sampai kejadian seperti yang sister Maya ungkapkan tadi dan orang yang aktif untuk mencelakakan mengirim santet atau vudu dan saat itu dipatahkan diputuskan dan dikembalikan mati orang itu pasti mati pasti ya kita sudah lihat banyaklah kesaksian seperti itu ya bisa dipahami ya jadi untuk menghadapi seseorang minta pimpinan roh Yahweh Elohim ini bagaimana caranya gitu jangan asal tabrak saja ya kalau seperti yang kemarin ada kasus dimana keluarganya masih jatuh cinta dengan penyembahan berhala dan kemudian saudara mau mendoakan untuk melepaskan setan-setan itu ya gak akan berhasil tidak akan berhasil biarkan ya bisa dipahami oke terima kasih terima kasih saya beralih ke Brother Daniel terlebih dahulu silahkan Brother Daniel ya shalom Pak Roy and shalom untuk saudara-saudara semua Pak Roy ada saya ada tanya pertanyaan begini ya puji Bapak Yahweh setelah saya mengenal nama Bapak Yahweh Yeshua Hamashia dulu kalau saya masih di ayunan itu ya saya itu gak begitu apa ya care untuk bersaksi atau menyampaikan tentang kebenaran atau untuk orang bisa dengar nama Tuhan gitu tapi sejak saya baptis pembaharuan terus iman saya semakin dikuatkan dengar pengajaran Pak Roy itu saya sekarang ini semakin care ya terutama untuk saya ada punya adik koko saudara-saudara gitu ya family gitu khususnya dan saya sekarang sudah mulai untuk menyampaikan benaran itu kepada mereka mereka tidak menolak tapi mereka masih ah itu sama aja nantikan ya pokoknya mereka ya tahu gitu kan tapi mereka gak bilang no aku gak mau terima itu mereka kadang kalau saya kirim teks lewat whatsapp gitu kan saya bilang Bapak Yahweh memberkati gitu kan atau Yeshua memberkati mereka kadang juga balas ya Bapak Yahweh memberkati tapi kadang juga mereka pasti gunakan nama yang nama yang lain gitu nah yang jadi pertama pertanyaan saya kan setiap malam itu saya pernah sering doa buat mereka kan untuk jiwa-jiwa mereka gitu terus khususnya kemarin Pak Roy kan bilang tentang yang di Matthew 18 ayat 18 apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di Syamayim apa yang kamu lepaskan akan kamu lepaskan juga terlepas di Syamayim juga terus dua minggu yang lalu saya itu ada berdoa saya itu doa untuk jiwa-jiwa mereka dan pada waktu saya berdoa saya itu gak aware karena memang itu waktu itu kan Chinese New Year itu kan yang dragon itu kan saya itu gak terlalu berpikir ke situ tapi waktu saya berdoa buat jiwa-jiwa mereka tiba-tiba tuh terlintas tuh ada dragon gitu kan pakai sayap muter-muter begitu saya mikir saya lagi berdoa buat jiwa-jiwa untuk adik saya untuk koko saya terus kok ada gitu terus saya langsung speak in tongue saya bilang pokoknya speak in tongue speak in tongue gitu kan terusnya kamu gak berkah gitu kan saya doa terus speak in tongue and then dragon itu lama-lama mengecil 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 and then finally gone gitu kan pergi hilang gitu saya lanjutkan berdoa saya that's it and then the next day paginya lagi saya siap malam saya berdoa buat mereka kan saya doa lagi and then somehow saya tuh gak tau gimana capek atau apa hilang tapi saya masih berdoa terus keluar lagi seperti apa ya seperti sisik gitu yang di mulut gitu kan hampir makan mau makan mau makan terus saya kaget terus saya speak in tongue lagi saya bilang speak in tongue speak in tongue gitu and then finally gone lagi gitu yang jadi pertanyaan saya saya gak tau artinya apa maksudnya apa itu tapi yang pasti waktu saya speak in tongue itu hilang gitu kan nah yang jadi pertanyaan itu saya pengen tanya apakah yang saya lakukan ini prosedurnya salah atau enggak gitu waktu saya berdoa buat jiwa-jiwa mereka jadi saya tuh begini jadi adik saya kan saya yang saya tau adik saya yang paling kecil itu waktu dia masih baby ya gak bayi bener gitu ya masih udah sekitar 5 tahun lah tapi kan meninggal waktu itu waktu dia masih 3 bulan terus ada penyerahan anak gitu kan mami cerahin dia ke gereja gitu kan untuk penyerahan anak nah saya itu berdoa untuk and then saya punya berdoa buat mereka adik saya ini untuk untuk saya lepaskan segala ikatan-ikatan atau perjanjian-perjanjian atau itu semua dan saya ikat rohnya gitu kan saya lepaskan itu semua dan saya ikat rohnya di dalam darah Yeshua Hamasyah dan menjadi saya meneraikan menjadi milik Bapak Yahweh gitu nah juga terhadap adik-adik saya yang lain dan koko saya gitu termasuk termasuk juga saya punya nephew dan niece gitu kan karena semua nephew dan niece saya itu semua mereka itu waktu bayi karena itu mereka diserahin gitu di gereja gitu loh saya nggak tahu saya punya sistem ini waktu saya lepaskan semua itu ikat mereka dengan darah Yeshua Hamasyah and then you know I metraikan itu menjadi milik Bapak Yahweh apakah itu prosedurnya salah atau benar atau gimana karena setiap malam saya berdoa kepada mereka gitu loh supaya Bapak Yahweh berikan anugerah keselamatan juga jadi roh kudus juga touch their heart beri penertian lembut gitu so itu yang jadi pertanyaan saya Pak Roy apakah itu hal yang saya lakukan setiap malam buat berdoa buat mereka itu itu juga dalam mengikat melepaskan itu tuh benar atau salah gitu prosesnya oke saya lemparkan dulu sebelum saya jawab saya tahu jawabannya teman-teman mau nanggapin gak pertanyaan daripada Brother Daniel benar atau tidak benar Pak udah harus dilepaskan dulu dan terima nama nama Bapak Yahweh di dalam Indonesia menurut roh kudus oke terima kasih Pak Budiman untuk inputnya ada lagi kalau saya Pak Roy itu adalah personal nubuatan kita bikin dulu nubuatannya dan suatu saat akan terjadi seperti apa yang kita nubuatkan saya percaya itu saya memang melakukan itu saudara-saudara saya itu Pak Roy oke ya terima kasih Bu Ana ada lagi yang mau nambahkan kira-kira prosedurnya yang ditanyakan ini prosedurnya benar gak sudah benar Pak Roy gimana Pak Fabrizio sudah benar karena mengusir itu mengusir semuanya tuh spirit of dragon nya itu oke ya terima kasih saya kasih kesempatan satu kali lagi menurut saudara prosedurnya ini yang ditanyain prosedurnya benar atau tidak Arizona silahkan prosedurnya tidak benar Pak saya kalau saya pribadi kalau saya cuma mengklaim ayat dari firman Yahweh yang mengatakan satu keluarga anggota keluar diselamatkan seluruh keluarganya akan diselamatkan itu yang saya klaim tapi saya gak secara ada seperti kayak seperti ngedoain secara detail-detail lagi enggak itu sih yang saya lakukan thank you ya oke terima kasih jadi begini kita harus tahu tadi dasar fondasi ayat yang dipakai adalah apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di syamayim apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di syamayim ya dan faktanya adalah mereka itu masih belum segenap hati untuk mau submit atau mau mempercayai atau mau tunduk kepada dafar elohim dengan pola yang benar itu masalahnya betul kan sedangkan dari sisi brother daniel mempunyai compassion mempunyai kerinduan yang besar untuk bisa semua itu dilepaskan dari apa yang mengikat mereka jadi pantas kalau lihat dragon sama sisi jadi pantas kenapa ya karena mereka lagi di bawah kekuatan daripada roh-roh jahat itu sedangkan brother daniel dengan compassionnya itu ingin melepaskan nah ayat dimana yang dipakai tadi apa yang kamu ikat di dunia ini dan ter ikat di syamayim atau lepaskan di dunia ini dan akan terlepas di syamayim itu gak bisa berdiri sendiri ya bisa berdiri sendiri untuk saudara pribadi sendiri kalau saudara deal dengan jiwa saudara yang terikat ya dengan birbintang dengan isapan sampoirna ya kan nah itu bisa itu soal bisa lepaskan lepaskan ikat ikat atau lepas lepas ikat setannya ya nah untuk mendoakan orang lain apalagi itu saudara sendiri yang kita kasihi itu harus ada yaitu yang namanya matius 18 ayat 19 matius 18 ayat 19 ya mau dibaca silahkan brother daniel matius 18 ayat 19 19 dan 20 jadi gini aja matius 18 ayat 19 ayat 19 20 sudah pengen lengkap saya gak paham saya gak ada ILT saya punya LAI silahkan matius 18 ayat 18 sampai 20 aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga di syamayim dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di syamayim dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di syamayim sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah mereka sudah paham ingat ayat itu jangan dipotong yang bikin potong ayat karena apa yang soal diikat dan dilepaskan yang bisa mayim di dunia itu itu ayat 18 18 seringkali dianggap itu sebagai periekop yang lain itu kesalahannya disana jadi dipotong ayatnya sebetulnya Yesua ngomong itu enggak pakai ayat aku berkata ini ayat 18 kemudian aku berkata lagi ini ayat 19 kemudian aku berkata lagi ini ayat 20 kan enggak gitu ya kan saat zaman Yesua kan enggak ada ayat dan fatsal kan dia ngomong aja begitu ya kan nah jadi ayat itu tidak bisa beri sendiri maksudnya kalau bisa diikat di bumi dan di syamayim itu kalau ada kesepakatan jadi kalau ada kesepakatan antara saudaranya brother Daniel adik atau kakak dan dengan brother Daniel sepakat kamu ya untuk betul-betul percaya Bapak Yahweh ya sepakat ya ayo kita doa kalau mereka masih belum sepakat enggak bisa ya jadi salah prosedurnya ini soal kesepakatan bisa dinubuatkan tapi Daniel brother Daniel tidak bisa straight langsung pergi saudaranya tapi hanya bicara kepada Bapak Yahweh Bapak Yahweh saya menubuatkan saya minta tolong saya memperkatakan supaya malekat-malekat yang pembawa kebenaran dafar Elohim Injil gospel itu boleh menjamah adik saya saudara saya itu boleh dalam sisi nubuat boleh bernubuat seperti itu tapi dalam berurusan dengan straight langsung mendoakan tidak boleh karena itu kelihatan ada setan yang menjaga dia ada naga dan ada sisi yang mau menterkam ya ini pengalaman penting ya buat semua puji Bapak Yahweh ada segit model-model seperti ini supaya kita dapat memahami jadi enggak sembarangan untuk menyerang kita boleh request kepada Bapak Yahweh cukup selesai Bapak Yahweh yang akan bekerja dengan request atau permintaan kita tapi untuk menyerang langsung tidak boleh ya jadi dua tiga orang berkumpul ayo sepakat jadi putus di bumi putus di syamaya terikat di bumi terikat di syamaya ya bisa oke terima kasih oke thank you saya akan berikan dua kesempatan yang pertama adalah Ibu Welda dan sister Welda dan kemudian yang kedua adalah Ibu Ana Surung yang kemarin angkat tangan setelah itu kita akan saya akan bergabung di tim Arizona dan kita akhiri keberhatian kita untuk setiap pertanyaan saudara alihkan ke minggu depan saja ya puji Bapak Yahweh silahkan silahkan siswa Welda salam Pak ya salam tiga pertanyaan saya salam Pak Rol satu untuk profetik yang kita lakukan tentang selengkap senjata Elohim seberapa sering kita melakukannya Pak setiap hari atau kapan yang harus kita butuhkan untuk kita lakukan itu yang pertama boleh setiap kali karena di dalam flynamenora.com saya sudah kasih apa itu namanya deklarasi untuk selengkap senjata Elohim itu dasar idenya dari Buah Dasar Fang Fang tapi powerful sekali saya harapkan kalau saudara baca yang di deklarasi di flynamenora saudara baca juga yang di kolose kolose 1 8 9 itu powerful sekali powerful sekali kita kita lakukan seperti itu sehingga kita dituntun untuk mendapat pengertian yang benar itu perlu kita harus bicara kita harus speak kita harus ngomong firman iman beri aku pengertian yang benar jadi gak salah seringkali kita diam kita tidak mengucapkan dan banyak kali panah-panah berapi setan memasukkan pengajaran-pengajaran yang salah jadi caranya perkatakan iman dan kita sudah tahu iman itu tidak jauh dari mulutmu betul kan kita juga belajar banyak ya kan jadi boleh diperkatakan saya tambahin saudara lakukan dengan yang yang namanya kolose 1 8 9 itu powerful sekali karena sudah diganti semua mu jadi ku jadi seperti doa pribadi ini gak ganti ayat ya gak ganti ayat tapi ini dibuat sebagai ungkapan di hadapan Bapak Yahweh begitu ya jadi silahkan dilakukan setiap hari ya nomor 2 bagaimana berarti Pak setelah kita lakukan profetik pakai selengkap senjata Elohim kita baca deklarasi itu ya Pak itu ada deklarasi kami kan baca tapi kan ada situ ada kuepang gak apa-apa kita baca misalnya saya kan gak pernah kuepang tapi saya tetap baca karena kan siapa tahu saya dulu yang pernah tidak ingat tetapi pernah saya lakukan di lingkungan saya selalu baca Pak walaupun diingatan saya tidak pernah ada kuepang kuepangan itu tidak pernah boleh ya Pak saya mau jelaskan sedikit yang di pelayananminor.com itu itu ada 2 page page yang pertama adalah doa kelepasan kutuk-kutuk yang kedua adalah doa deklarasi-deklarasi itu 2 page yang berbeda 2 halaman yang berbeda jadi saudara jangan masuk ke satu saja tapi dua-duanya bisa dimasuk bisa dilihat bisa dibaca bisa diimani karena semuanya ada dasar dafar Elohim pertanyaan ke dua kalau misalnya rumah kita dekat kuburan sekitar 50 atau 100 meter dari kuburan tetangga sebelah apa tindakan tambahan kita Pak apa yang harus kita lakukan begitu saya kurang mengerti untuk hal proteksi rumah atau kita karena setiap hari kita harus melewati kuburan itu apakah kita tidak perlu tindakan-tindakan tambahan atau apa saya bilang gak ada lakukan seperti yang kita sudah diaktifkan soal minyak urapan soal air yang didoakan ya kan dan kemudian setiap melewati kuburan speak intang ya usir semua aura-aura negatifnya patahkan semua saya juga dengar beberapa kesaksian dimana ada yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat kuburan dan akhirnya kuburan itu dulunya ya orang cari pesukian disana akhirnya tiba-tiba sepi kenapa karena sudah istilahnya itu setannya sudah move semua jadi tinggal tulang-tulangnya jadi disitu jadi kekuatan keramatnya itu hilang gitu ya mereka lebih baik pindah ke tempat lain daripada kepanasan karena api daripada Bapak Yahweh itu luar biasa jadi tetap makanya itu penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim itu luar biasa sekali ya tetap pagari kalau ruah Yahweh Elohim berkata pagari-pagari paling enggak ya sebulan sekali atau seminggu atau dua minggu sekali gitu gitu aja pertanyaan ketiga Pak ya silahkan saya ada kemarin apa kemijilin begitu kan dan dia sudah dibaptis tetapi sebelum dibaptis dulu dia pernah kemasukan arwah dari neneknya begitu kan ya dia ada satu ada satu acara adat dan acara adat itu adalah acara penguburan begitu kan nah tiba-tiba dia dirasuki oleh apa roh opungnya gitu neneknya begitu dan tetapi setelah selang beberapa ya waktu gitu kan dia mengenal Bapak Yahweh dan dia sudah dibaptis pembaruan yang mau saya tanyakan itu apa tindakan yang selanjutnya begitu Pak apakah itu itu karena pemutusannya itu kan secara general gitu tidak ada apa-apa gitu dan yang saya tahu dan yang saya tahu pada saat dia dulu dulunya gitu pernah memanggil satu dukun gitu ke rumahnya begitu nah itu apa yang harus dilakukan Pak dan saat ini dia sudah bagus pembaruan tetapi tidak tidak apa ya namanya tidak seperti yang Bapak lakukan ini sekarang dia nggak tahu gitu loh untuk seperti ini karena dia sudah tua gitu gimana yang harus dia lakukan tapi dia masih alert ya masih bisa memahami ya masih Pak masih dan dia tetap Pak fokus pada Bapak Yahweh hanya saja dia kurang ini untuk seperti ini tidak mengerti Pak gitu loh tetapi dia fokus tetap Bapak Yahweh di dalam isu ya jadi terima kasih ini banyak sering terjadi di luar sana jadi harus secara spesifik ya harus secara spesifik misalnya pernah menghidukun ngaku sama Bapak Yahweh kan dia mengatakan demikian siapa mengaku dosa dia akan diampuni ya kan kalau nggak ngaku ya masih tersembunyi karena itu lebih baik ya sangat-sangat baik sekali untuk spesifik ya dengan Bapak Yahweh ya spesifik kasih tahu minta ampun minta dilepaskan mengapa seringkali ini adalah pengganggu untuk kita tidak bisa bertumbuh di dalam pengertian yang lebih dalam saya sering melihat hal ini tidak mau diputuskan akhirnya dia levelnya ya pengertiannya di situ-situ aja mau dikasih lebih dalam itu aneh ada kayak selubung ada perisai gitu loh ya kayak nggak bisa nangkep gitu loh terus kemudian karena nggak bisa nangkep dia ogah gitu ya buat apa gitu tahu yang penting hidupku berkecukupan ya sudah selesai nggak bisa masuk lebih dalam itu nggak bisa kenapa ya ini ada penghalang dia dihalang-halangi dan penghalangnya itu sering banyak macamnya kutuk orang tua kutuk nenek moyang perjanjian-perjanjian mandi kembang nganterin teman pergi ke dukun ya nganterin pergi tukang guamnya mau diramal dan sebagainya itu banyak sekali ya alasannya itu penghalang-penghalang itu harus dipatahin satu-satu jadi kalau penghalangnya itu sudah bersih kan enak kan kayak jalan raya kalau banyak penghalangnya gimana ya akhirnya macet semua tapi kalau penghalangnya sudah dipinggirkan semua lancar kan betul kan ya jadi harus diputuskan satu persatu berarti yang yang dia dimasukin sama nenek moyang itu tetap juga ya pak dia ngomong gitu karena itu karena itu roh setan pasti itu bukan roh opungnya dia atau roh neneknya dia atau kakeknya dia tidak karena roh manusia itu beda dengan roh malekat beda kenapa roh manusia begitu mati dia langsung kembali ke Bapak Yahweh dalam arti kalau dia beriman kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasyah dan terus ada di dalam Yeshua maka dia akan masuk Firdaus tetapi kalau tidak maka malekat maut akan memasukkan dia di seo bagian penyiksaan ya bisa dipahami jadi gak ada itu namanya roh sesuatu manusia memasukin rohnya orang lain itu bohong ya itu tipu daya satan itu pasti roh setan pasti pasti roh setan ya ya terima kasih pak satu lagi saya ini tidak pertanyaan saya mau bersaksi terkait dengan yang kemarin saya telepon Bapak Roy gitu kan tentang speak in tongue gitu jadi saya buat teman-teman begitu kan saya mau bersaksi kepada teman-teman dimana sebelum saya telepon Pak Roy begitu kan saya selalu minta sama Bapak Yahweh Bapak Yahweh tolong aktifkan speak in tongue saya tolong aktifkan speak in tongue saya saya sampai menangis sampai saya katakan Bapak Yahweh apakah ada dosa yang saya lakukan yang masih terselubung sementara saya semua dosa saya sudah saya akui sama Bapak Yahweh saya katakan begitu nah pada saat saya telepon sama Bapak Roy begitu kan Pak Roy saya selalu minta sama Bapak Yahweh speak in tongue saya diaktifkan karena pada saat itu sampai saat saya telepon sama Bapak Roy speak in tongue saya belum diaktifkan saya belum bisa speak in tongue nah tetapi Bapak Roy katakan ya Sister Welda saya sudah melihat Sister Welda itu sudah sudah ini speak in tongue sudah diberikan Bapak Yahweh hanya saja Sister Welda yang belum ini gitu apa ya pada saat itu Bapak Roy nah Bapak Roy bilang tanya sama saya Sister Welda waktu di Yunani apakah sudah dapat speak in tongue saya katakan belum Bapak Roy sementara dulu waktu saya di Yunani ketika pendetanya bilang ayo maju ke depan ayo maju ke depan kita berbahasa siapa yang pengen berbahasa Roy itu pada saat itu berbahasa Roy katanya kan saya maju ke depan karena saya inginnya saya dikasih bahasa Roy speak in tongue gitu kan tetapi pada saat maju ke depan itu ya didoain didorong-dorong didoain didorong-dorong saya gak jatuh-jatuh saya gak bisa ngomong begitu kan selalu seperti itu begitu pendetanya suruh ke depan saya mau ke depan saya mau ke depan tetapi pada saat pendetanya kasih apa namanya doa itu ini kepala saya dikasih speak in tongue begitu tapi saya gak ada jatuh saya gak pernah jatuh sementara di kanan kiri saya ada yang ada yang jatuh begitu dan ada yang ngomong speak in tongue kadang-kadang saya lihat seperti kayak kesurupan begitu kan tapi itu kata Pak Roy mungkin kemungkinan Sister Welda trauma begitu kata Pak Roy jadi Pak Roy langsung bawa saya dalam doa Pak Roy patahkan segala kuasa-kuasa yang membuat saya trauma mengusir satan yang membuat saya trauma dan saya saat itu menangis sama Bapak Yawe dan saya katakan sama Pak Roy Pak Roy saya boleh ngomong ini gak begitu kan silahkan ayo kita sudah ada di tempat yang aman kata Pak Roy seperti itu nah saya ucapkan itu tadi yang saya katakan tadi boleh gak saya ngomong seperti ini Bapak Roy silahkan silahkan dan saya pada saat itu berkata-kata speak in tongue yang dasar saya silahkan kata Bapak Roy dan saya bersyukur kepada Bapak Yahweh Bapak Roy membantu saya untuk mengusir mematahkan segala kuasa-kuasa yang membuat saya trauma karena memang sudah sering dulu waktu di Yunani saya maju ke depan ditumpangkan tangan enggak jatuh juga enggak jatuh juga sementara saya lihat di kanan-kiri saya sepertinya kayak sudah berkelimpangan ada yang apa saya kurang tahu apakah itu darwa Elohim atau bukan saya tidak tahu tetapi ya sering saya lihat seperti menggelpar-gelpar begitu kan ngomongnya apa gitu tapi ya saya tidak tidak jatuh pada saat itu tetapi waktu Bapak Roy mendoakan saya puji Bapak Yahweh saya dapat speak in tongue gitu kan dan itu Bapak Roy katakan persering ucapkan selalu ucapkan selalu nanti akan ditambah-tambahkan diperdalam sama Bapak Yahweh kata Bapak Roy seperti itu terima kasih Bapak Roy buat doanya doanya buat apa ya saya merasa bahwa Bapak Roy itu adalah apa utusan Bapak Yahweh yang diberikan kepada saya yang seperti Bapak Roy katakan tadi pesawat kecil yang nyantol begitu kan saya lah salah satu penumpang yang di dalam pesawat kecil itu gitu yang nyantol yang ikut gitu apa meninggalkan ilusi-ilusi yang saya pikir saya sudah masuk dalam jalan yang benar ternyata sampai detik ini saya bisa melihat ternyata percayaan saya yang dulu adalah ilusi begitu yang saya percayai adalah satan gitu kan saya berterima kasih sama Bapak Roy yang sudah membukakan apa yang sudah mendoakan saya spirit trauma itu keluar dari diri saya begitu saja kesaksian saya Pak Roy terima kasih banyak Bapak yang memang berkati ya haleluya luar biasa ya terpujilah Yahweh Elohim karena terus terang saja saat sister kontak Kapanari itu tiba-tiba bisikan ruah Yahweh Elohim itu kencang sekali begitu karena itu saya langsung katakan saja ya saya lihat ini momennya saya gak mau buang-buang momen saya ngomong sama sister saat itu kan saya bilang sister itu sudah ruah Yahweh Elohim sudah siap loh ya untuk tinggal langsung di ucapkan gitu ya tapi saat itu belum dinyatakan bahwa ada trauma ya ada spirit trauma ya nah kok ya puji Bapak Yahweh kok diungkapkan sister Welda ini ada trauma saat dia mendapat istilahnya itu ya tumpangan tangan gitu saat itu dan trauma itu tiap kali dia maju untuk menerima yang namanya speak intang itu menebal begitu dan itu diusir begitu diusir langsung ruah Yahweh Elohim bekerja dengan luar biasa ini gak pakai worship loh gak pakai lagu-lagu penyembahan langsung disambar langsung ruah Yahweh Elohim bekerja ya dari sini kita bisa lihat ya bahwa inilah karya daripada Bapak Yahweh sendiri ruah Yahweh Elohim sendiri saya bukan apa-apa ya kan saya cuma nyampaikan saja dan akhirnya ruah Yahweh Elohim yang bekerja sendiri dimanapun saudara berada saudara bisa mendapatkan itu karena ruah Yahweh Elohim sudah ada di dalam hidup saudara ya itu dahsyat dahsyat sekali dan terus pakai diperlengkapi seperti Efesus 6 kemarin yang kita bahas ya dan Rabi Saul mengatakan berdo'alah senantiasa di dalam roh bagaimana caranya ya speak intang ya oke jadi luar biasa sekali ya saya dengar banyak kesaksian juga yang bukan dari karismatik bukan dari Pantai Kosta tapi dari reform dari apa itu namanya dari Lutheran atau apa itu namanya Indonesia apa ya kalau disini Lutheran ya apa ya Bro Daniel mungkin bisa protestan pak protestan mungkin protestan ya protestan ya terima kasih kok lupa sih ya ya dari katolik protestan atau siapa saja ruah Yahweh Elohim itu tidak membedakan manusia ya luar biasa ya terima kasih untuk kesaksiannya terima kasih untuk pertanyaannya ya yang terakhir untuk Ibu Hana Surung silahkan Ibu Hana Surung dan setelah ini kita akan tutup di dalam doa berkat yang kemarin yang saya mau saksikan sebenarnya ini sebenarnya kami sudah belajar waktu itu di kitab Jakaria tentang semuanya terutama di pasal 10 bahwa arus Bapak Yahweh itu sudah memberikan kita kemampuan untuk menyebrang segala kesukaran gitu kan nah tapi kejadian adalah sama saya kejadiannya gini Pak Roy dan teman-teman saya merasa bahwa saya sedang memainkan handphone di teras di dan saya masukkan ke satu itu ke satu apa namanya tas yang saya bawa kalau kemana-mana gitu saya misalnya dengerin yang menorah yang recording download gitu kan jadi saya bawa-bawa ke situ tapi se sebagian saya cari si handphone ini gak ada kemana ya kemana ya saya gitu ini saya bukan sebagian nah sore sore kemarin ini tapi artinya artinya saya tetap begini pasti gak gak akan hilang karena kita udah dua pagi bawa malaikat malaikat sama berjaga-jaga berkema di sekitar rumah karena ini kalau beneran hilang saya aduh pasti sedih banget karena ini baru dalam satu tahun ini udah mau kedua kali wah saya agak sedikit traumatik gitu tapi di dalam hati saya udah ada firman itu udah udah berjaga-jaga malaikat sorga pasti memang sih rada terbuka gerbangnya ditutup kami ada kerjaan di di kebun jadi lalu-lalu-lalu rumah dan kebun rumah dan kebun gitu kan ya puji Bapak Yahweh tapi karena terus di hati itu terus ada firman yang yang tinggal bahwa pasti gak hilang gitu ya tapi suami belum percaya sih ya belum udah dengar-dengar tapi bukan dengar-dengar serius dengar tapi saya udah berani bahwa firman itu diperdengarkan ke suami saya gitu dan dia gak gak protes biasanya matikan itu matikan itu apa sih kamu dengar-dengar gitu kan tapi ketika saya bisa mengatakan tutup mulut tutup mulut mereka yang mau protes-protes acara Bapak Yahweh BCM Yesua Hamas ya jadi sudah ini sudah ada satu peristiwa saya boleh ceritakan ke teman-teman suatu saat ketika dia marah sama saya karena saya udah gak mau Natalan lalu giginya copot lima di bagian depan tapi dan itu berpengaruh kepada dia kekuatannya dia untuk marah-marah ke saya lagi gitu nah yang saya maksud emang apa yang gak mudah padahal sebelumnya saya udah kami ada grup doa pagi ya jadi ada 14-15 orang saya udah rekam gitu loh bahwa kita pasti pemenang kita pasti pemenang tapi ketika kita di situasi yang seperti itu kadang-kadang memang gak mudah untuk memegang firman itu nah itu salah satunya kesaksian saya akhirnya ketemu sih ketemu setelah dimiskol sama suami saya walaupun dia udah ngomong-ngomong pasti udah ilang itu pasti udah ilang itu tapi aku tetap dalam batin saya gak gak ilang gak ilang benar jadi saya bukan di tas kecil tapi sudah berpindah ke tas yang lain jadi gitu kesaksian saya karena memang harus terus-terus diingatkan firman itu bahwa kita tuh lebih dari pemenang terus kejadian lagi yang kedua setelah kemarin waktu kita pengaktifan itu kan pengaktifan semuanya gitu kan saya ingat saya memang banyak berkat saya sekarang di wilayah gunung kebun saya di wilayah gunung jadi kita panen alpukat itu memang saya juga diingatkan sama Ruwayah Walaupun buah-buah itu bagus untuk kesehatan tapi gak boleh juga kebanyakan tapi ini yang kedua kali udah saya alam saya makan alpukat itu dua dua itu kali 400 gram satunya jadi saya enak saya enak sepanjang sepanjang seharian kemarin saya masih khawatir karena kalau mual itu untuk tanda-tanda kesehatan Pak Roy dan teman-teman itu gak mudah di 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 itu bisa karena kelainan sarap bisa juga kelainan pencernaan bisa juga kelainan hati jadi macam-macam manifestasi daripada mual yang istilah kerennya orang bilang GERD gitu kan bisa mati tiba-tiba karena kalau sampai bocor tuh mahnya itu sangat-sangat cepat membuat satu satu apa ya satu kegawat daruratan mati orangnya padahal orang bilangkan mah itu ah biasa lah gak semuanya juga orang mengalami gitu jadi ketika aku sampai terus-terusan saya telepon teman Kak Kesia dia gak ngangkat aduh tapi saya saya begitu tersiksa ini saya begitu tersiksa ini Bapak Yahweh aku kok seperti ini saya belum pernah alami kalau yang mual-mual saya belum pernah alami saya memang pernah didianosa sistem pernapasan saya gak bener lah jadi itulah yang terutama bagian yang saya harus hati-hati kalau sistem pernapasan tapi kalau mual ini saya gak bisa bayangkan saya baru kali kedua ini mengalaminya setelah itu saya akhirnya nelpon teman penyembah Bapak Yahweh dia orangnya lucu-lucu saya langsung sembuh ketika itu terjadi kita kesaksian-kesaksian itu kan itu tiba-tiba saya sembuh ini yang saya maksud bahwa firman itu kita udah pegang tapi kadang-kadang kita masih ragu tapi puji Tuhan Pak Roy dan teman-teman ketika jam kan kejadiannya kemarin makan alpukat itu terus jam 12 saya terbangun saya terbangun saya membuanglah semua apa yang sudah sampah-sampah di dalam perut saya semuanya akhirnya saya lega saya merasa flu saya juga hilang kayak gitu jadi maksud saya pegang firman pun kalau ada juga ujian atau apa itu Pak Roy kalau akhirnya kita mengalami tapi kita masih merasa takut itu ujian atau padahal Bapak Yahweh gak pernah menguji ya nah gitulah teman-teman itu kesaksian saya bahwa da'far Elohim itu sungguh dasyat dan kita perlu latihan berulang-ulang kalau saya begitu Pak Roy dan teman-teman kesaksian saya silahkan Pak Roy sudah selesai terima kasih Bu Ana ya jadi hidup ini adalah harus balance saudara ya harus balance kalau gak balance ya bukan balance itu berarti oh cinta Bapak Yahweh juga cinta setan itu bukan balance itu namanya bodoh sekali itu ya membunuh diri maksudnya Pak Roy maksudnya apa maksudnya balance itu semua harus dijaga misalnya iya gak boleh makan air iya iya kan saudara juga gak boleh makan air air itu bisa membunuh saudara jadi harus iya iya bener iya saudara juga ya itulah dia untuk kesehatan apalagi ya jadi harus ada balance ya maksud saya disitu iya makasih makasih betul sangat-sangat dijaga ya terima kasih jadi kita juga tidak membuat timpang ya perjalanan sirupasi kehidupan secara fisik kita ya siap saya secepat aja untuk Pak Mahlon yang paling terakhir ya silahkan Pak Mahlon setelah itu saya akan bergabung dengan tim Arizona Halo Pak Roy saya sangat kagum dengan mimpinya Pak Roy tadi sebenarnya itu yang Tuhan mau kasih tahu tentang pengajaran yang selama ini Pak Roy sampaikan untuk kami semua namun sekarang kami yang sudah mendengar ini bagaimana jaga sikap eksekretif supaya kita bisa dapat menyebrangkan kepada mereka yang belum mendengarkan semua sekali kalau untuk kita semua saya percaya bahwa kita semua sudah mengerti konek antara mimpi dengan pengajaran yang Pak Roy sampaikan ya jadi satu yang kita jaga adalah sikap bagaimana kita bisa menyebrangkan kepada orang-orang yang yang belum mendengarkan semua sekali nah itu saja yang saya mau respon dari pengajaran hari ini terima kasih Pak ya terima kasih Pak Mahlon ya terima kasih ya puji Bapak Yahweh ini anugrah dari ruah Yahweh Elohim kita ini bukan sapa-sapa ya kita ini bukan sapa-sapa kalau tidak dari Bapak Yahweh yang kasih tidak mungkin ya karena itu segala puji hormat syukur untuk Bapak Yahweh dalam Yesusul Hamas ya kita ini siapa kita ini dulu juga sama dengan orang-orang yang berdosa sama semua tapi anugrah ya anugrah yang betul luar biasa dan kita boleh dibawa terus ditingkatkan sampai masuk di dalam level mempelai Yesusul Hamas ya amin ya haleluya nanti akan bertemu di pesta kawin anak domba ya haleluya makasih Pak amin anak domba waktu rapture sudah semakin dekat ya kita akan ketemu saja langsung di sana ya setelah itu kita akan menerima reward masing-masing dan luar biasa setelah itu ajaib ya saya sangat bersyukur sekali dengan Bapak Yahweh ya puji Bapak Yahweh terima kasih untuk sosok yang telah bergabung saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona Bapak Yahweh memberkati sosok kalian haleluya terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sukses besar untuk kita semua Bapak Yahweh memberkati haleluya amin terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton